Jangan sampai kebobolan kayak aku ya, yuk kita berkabeh! Halo mama, assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang jenis-jenis kabeh yang aman dan efektif untuk ibu menyusui. Tapi sebelumnya aku mau cerita dikit nih tentang pengalamanku. Jadi waktu usia anakku yang pertama itu 7 bulan, aku sempet light height selama 2 minggu. Dan waktu itu sebenernya aku sih gak kepikiran macem-macem. Karena posisiku lagi menyusui dan setauku menyusui itu bisa menjadi KB alami atau mal, metode aminorelaktasi. Pas suatu hari aku liat di lemari ada test pack, yaudah iseng-iseng aku coba pake waktu itu. Dan terkejutlah aku di kamar mandi pas tau hasil test packnya itu positif. Lemes, nangis, udah gak tau waktu itu perasaan aku udah campur aduk. Kenapa sih mesti manis? Karena waktu itu aku sangat belum siap untuk hamil lagi. Kehamilanku yang pertama aja itu banyak masalah, banyak komplikasi. Ditambah lagi sekarang harus hamil dengan jarak waktu sangat dekat. Kayaknya rahim aku tuh belum bener-bener pulih gitu buat hamil lagi. Jadi rasanya buat aku tuh nerima kehamilan kedua ini berat banget. Butuh waktu yang cukup lumayan panjang. Tapi yang gak ada cara lain, aku harus nerima. Dengan lepang dada, dengan ikhlas, dan dengan bahagia. Lalu yang bikin aku lebih daunnya lagi adalah pertanyaan dari kebanyakan orang. Loh, emang gak pake KB? Kok bidan gak pake KB? Aduh, udah lah gak usah bawa-bawa profesi lagi kalo soal ini. Bidan pun juga kan manusia, ya gak sih? Yang bisa punya salah, yang bisa takut buat pasang IUD, yang bisa takut efek samping KB hormon. Normal kan kalo aku punya keinginan buat gak langsung KB dulu? Karena sebenernya waktu itu aku memang pengen coba KB alami dulu. Gak mau langsung pake KB buatan. Kenapa waktu itu aku gak milih langsung KB? Karena waktu itu aku masih pengen KB pake metode aminore laktasi atau MAL. KB dimana kita menyusui bayi secara eksklusif. Minimal 8 kali sehari, minimal lama menyusui 30 menit. Dan itu memang sih cuma efektifnya sampai usia 6 bulan. Dan waktu itu, karena aku terlalu enjoy dengan masa-masa itu, akhirnya di usia 7 bulan, waktu aku mau pasang KB itu malah jadi keduluan hamil. Memang salahnya aku sendiri sih, karena MAL itu kan secara teori efektifnya cuma sampai usia 6 bulan. Setelah itu memang udah gak bisa diandalkan. Tapi memang aku yang telat buat pasang KB. Ya, intinya niatan hati mau pasang Ayu di ujung-ujungnya malah hamil duluan. Nah, ibu-ibu jangan sampai ke alamin yang kayak aku gini ya. Walaupun sebenernya, tetep sih hamil itu adalah takdir ya. Jadi ini dari situ, aku banyak belajar. Kalau jangan pernah menunda-nunda buat ber KB. Pas beres nifas, 42 hari, mama sebaiknya langsung pasang KB. Langsung tentukan KB. Pilih KB, kalau bisa dari 37 minggu itu udah dimantapin. Kira-kira nanti abis lahiran mau KB apa nih? Supaya nanti pas udah beres nifas, itu kita udah gak bingung KB apa ya? Kelamaan bingung, tau-taunya kebobolan. Dan dari situ juga aku belajar, kalau KB alami sebenernya tidak bisa terlalu diandalkan untuk mama-mama yang baru aja lahiran. Kalau misalnya anaknya udah 3 tahun atau 4 tahun, oke lah, boleh pakai KB alami. Mau itu KB kalender, mau itu KB lainnya. KB-KB alami untuk mencegah kehamilan, metode-metode. Tapi kalau misalnya mama baru abis lahiran, sebaiknya itu jangan coba-coba. Karena sebenernya KB alami itu secara teori memang ada. Tapi memang tubuh orang itu kan beda-beda. Tingkat hormon seseorang itu kan beda-beda. Jadi terkadang teori-teori itu banyak yang meleset. Yang akhirnya ya sudah lah, kebobolan. Oke deh, sekarang kita lanjut ke bahas tentang metode KB yang aman untuk ibu menyusui. Jadi metode KB ini ada beberapa jenis. Yang pertama alami, yang kedua buatan. Alami itu kayak metode amenorelaktasi atau mal, juga metode kalender atau metode lendir atau apalah itu. Pokoknya banyak. Tapi kali ini aku nggak akan share tentang metode-metode alami itu karena ya aku sendiri juga gagal. Jadi aku sekarang mau bahasnya tentang KB buatan yang bisa mama pakai selama mama menyusui anak sampai 2 tahun. Metode KB buatan untuk ibu menyusui itu ada yang hormonal, ada yang non-hormonal jenisnya. Yang hormonal itu kayak pil, suntik, implant, itu hormonal. Kalau yang non-hormonal itu IUD, kondom. Tapi sekarang-sekarang ini udah ada nih IUD yang hormonal. Cuma disini aku akan lebih fokus bahas IUD yang non-hormonal karena memang saat ini yang masih banyak dipakai di pasaran atau di lapangan gitu tuh masih IUD yang non-hormonal. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama non-hormonal yaitu KB kondom. Kondom ini ibu-ibu pasti udah pada hafal lah dan beberapa pasti udah pada sering pakai. Jadi kayak alat terbuat dari bahan karet latex yang dipasang bisa di kelamin pria apapun di alat kelamin wanita. Tapi yang banyak digunakan adalah yang dipakai oleh pria. Kondom ini cara pakaiannya ibu-ibu pasti udah pada paham lah ya karena pasti dikemasannya pun juga udah ditunjukin cara pemakaiannya. Selain bisa mencegah kehamilan, kondom ini keunggulannya bisa mencegah infeksi menular seksual karena alatnya dipakai di kelamin. Efektif nggak nih kondom? Menurutku kondom ini cukup efektif selama mama disiplin. Kalau mama orangnya nggak enakan, nggak nyaman, nggak sukaan pakai kondom apalagi yang nggak tahan godaan, itu jangan coba-coba deh pakai kondom. Karena ujung-ujungnya takutnya malah saat senggama itu malah nggak jadi dipakai. Akhirnya walaupun cuma sekali kok senggamanya nggak pakai kondom, ya itu bisa kemenggulan juga tetap aja ya. Nah, yang kedua adalah alat kontrasepsi non-hormonal yaitu IUD. Alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahi mama. Bentuknya itu te, kurang lebih berukuran 3 cm. Bahannya itu dari plastik, lalu dikasih lilitan tembaga gitu, dan ada benang menjulurnya. Karena dia dipasang di dalam rahim, jadi si alat T-nya itu bisa menghambat pertemuan sel telur sama sel-sel sperma yang masuk. Selain itu, tembaga yang melilit si plastik T itu juga bisa menyebabkan reaksi radang pada rahim mama. Radang steril, tapi ya mama. Sehingga ketika si sperma itu masuk, dia akan kesulitan untuk berlari mengejar sel telur. Efek samping IUD ini biasanya berupa nyeri pinggang, menstruasi yang lebih lama dan lebih banyak, menstruasi yang lebih nyeri dari biasanya, sering mulus, dan lain-lain. Tapi, efek samping ini tetap tergantung dengan respon tubuh mama ya. Gak semua mama yang mengalami efek samping ini gitu. Dan beberapa mama mengalami efek samping ini sangat berat. Jadi, memang untuk tahu kita cocok gak ya pakai IUD, itu mama harus dicoba, karena gak bisa dengar dari orang lain. IUD ini menurutku cukup efektif, karena mama cukup dipasang sekali oleh bidan, itu bisa mencegah kehamilan selama 5 tahun. Tapi, mama harus tetap kontrol setahun sekali. Misalnya, setiap mama ulang tahun nih, biar gampang ingetnya, setiap mama ulang tahun, mama kontrol ke dokter atau ke bidan. Jadi, kontrasepsi IUD ini menurutku paling efektif untuk mama yang perlupa, pas melingat jadwal kunjungan, kurang disiplin, dan kurang tahan godaan, juga baru melahirkan, dan mama yang setia dengan satu pasangan. Karena IUD ini tidak melindungi mama dari infeksi menular seksual. IUD ini bisa dilepas kapan aja mama mau, walaupun waktunya belum 5 tahun. Dan setelah mama lepas IUD, itu kesuburannya bisa langsung cus kembali lagi. Yang ketiga adalah KB hormonal suntik. KB hormonal suntik ini ada 2 jenis, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, yang direkomendasikan untuk mama yang lagi menyusui ini adalah KB suntik yang 3 bulan. Karena yang 1 bulan ini bisa menghambat produksi asim mama. Sedangkan kalau yang 3 bulan ini enggak. Karena yang 3 bulan ini isinya hanya hormon progesteron. Jadi, setiap 12 minggu sekali, mama harus suntik orang obat hormon itu di bidan atau dokter. Nah, tapi karena suntik 3 bulan ini isinya cuma hormon progesteron, beberapa mama tidak mengalami hate selama suntik 3 bulan. Kenapa saya bilang beberapa? Karena sebagian mama itu tetap hate seperti biasa saat suntik KB 3 bulan. Jadi, tergantung respon tubuh terhadap hormon yang diseberikan di itu bagaimana. Karena ini KB hormonal, KB ini cenderung bervariatif efek sampingnya. Bisa dari muang, pusing, nafsu makan meningkat atau berat badan meningkat atau ada yang berat badannya malah jadi tubuh. Juga bisa nge-flex di luar siklus menstruasi, bisa tidak menstruasi sama sekali. Tergantung respon tubuh mama terhadap hormon yang disuntikan. Efektif enggak sih suntik? Suntik sebenarnya efektif. Kalau mama disiplin sesuai jadwal yang dijadwalkan oleh Biten atau dokter. Untuk mama yang baru melahirkan, yang tidak terlalu keberatan dengan efek samping KB hormonal, mama sebenarnya bisa coba KB syuting ini. Asal suntiknya disiplin, tepat waktu. Yang keempat, yaitu KB hormonal implant. Implant ini adalah sebuah kapsul yang dipasang di bawah kulit, di bagian lengan atas dalam. Jadi di bagian sini ya, dipasangnya. Cara kerjanya, hormon dalam implant ini akan dilepaskan setiap harinya ke tubuh mama untuk mencegah kehamilan. Hormon ini bisa menyebabkan lendir di rahim itu sangat kental. Jadi si sperma itu akan kesulitan untuk berlari mengejar sel telur. Dan si hormon ini juga menyebabkan rahim menjadi lebih tipis. Jadi ketika sel sperma dan sel telur itu tetap bertemu, dia tidak akan bisa menempel pada rahim. Dia akan buruk. Jadi sebenarnya cara kerja KB implant ini persis sama cara kerja KB suntik 3 bulan ya mama. Efek sampingnya pun kurang lebih sama, yaitu mama tidak akan hate selama memakai implant. Kadang ada yang sampai mual, pusing, jerawatan, berat badan jadi nambah banget. Nah itu memang tetap berbeda-beda tergantung respon tubuh mama terhadap kompon. Bedanya, implant dengan suntik 3 bulan ini adalah implant ini hanya dipasang sekali untuk jangka waktu selama 3 tahun. Mama bisa kapan saja melepas implant. Dan ketika mama melepas implant, itu kesuburannya tidak langsung kembali lagi dengan cepat. Karena yang namanya hormonal itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Jadi kesuburannya itu tidak langsung kembali. Biasanya menunggu beberapa bulan dulu baru siklus menstruasinya normal, kesuburannya kembali lagi. Apakah implant ini efektif? Efektif selama mama tahu kapan implant ini berakhir masa kada luarsanya. Itu tadi kan 3 tahun, kalau sudah lebih itu pasti sudah tidak efektif lagi. Jadi mama jangan sampai lupa implant ini sampai kapan. Yang kelima adalah KB hormonal pil. Mama pasti sudah banyak yang tahu ya kalau pil. Jadi pil ini ada beberapa jenis, ada pil kombinasi, ada mini pil atau pil laktasi. Apa bedanya? Pil kombinasi itu pilnya ini terdiri dari hormon progesteron dan estrogen. Tapi kalau misalnya mini pil atau pil laktasi itu terdiri hanya hormon progesteron. Sama kayak yang ada dalam hormon suntik 3 bulan. Yang mama bisa pakai itu hanya pil laktasi kalau mama sedang menyusui. Karena untuk pil kombinasi itu mama bisa menghambat produksi asi. Jadi mama belum bisa pakai sampai beres menyusui. Lalu apa bedanya sama suntik 3 bulan? Bedanya pil laktasi ini harus diminum setiap hari di jam yang sama. Karena efektifitasnya dalam satu pil itu hanya 24 jam. Jadi mama jangan sampai kelewat jamnya, apalagi kelewat harinya. Jadi buat mama nih yang ngerasa, oh saya pelupa, gak disiplin, males minum gitu. Nah mama bisa coba metode KB yang lain selain pil. Karena ketika mama sehari lupa minum, itu angka kegagalannya itu jadi meningkat. Untuk efek samping tentunya gak beda jauh sama KB implan dan KB suntik 3 bulan. Biasanya mama yang minum pil juga mengalami efek samping mual, pusing, jerawat, berat badan bertambah, dan tidak haing. Nah tapi gak semua mama ya tetap tergantung pada respon tubuh mama sama rumah ini. Efektif gak? Efektif. Selama mama disiplin minumnya, di jam yang sama, diminum setiap hari, dan tidak pernah kelupa atau kelewat satu hari pun. Nah itu dia 5 jenis KB yang aman untuk ibu menyusui. Semua metode KB tentunya ada angka kegagalannya ya mama, jadi gak semua KB itu mencegah kehamilan 100%. Angka kegagalannya ini ya cukup beragam. Tergantung bagaimana mama menggunakannya, apakah disiplin atau tidak. Makanya untuk meminimalisir kegagalan itu, mama bisa pilih metode KB yang paling cocok dengan kebiasaan mama. Misalnya kalau kelepa, mama pilihnya berarti ya jangan pil atau suntik, tapi misalnya IUD. Tapi kalau mama ngerasa, ah gak mau, nanti mencegah sakit. Kalau mencegah sudah sakit, apalagi di pasal IUD, makin gak nyaman. Kalau gitu mama bisa pilih KB hormonnya. Dan jangan lupa, mama harus bicarakan sama suami untuk metode KB yang mau mama pilih. Supaya mama dan suami sama-sama nyaman. Terima kasih mama sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.